kelihatan, yang tampak, dan ditegaskan juga, dinyatakan juga apa yang jadi muqsam bihi, yang disumpahkannya tersebut. Ada kata sumpah dan disumpahkannya tentang apa. Ada juga yang fiilnya itu, jadi kan pakai kata-kata saya bersumpah, misalnya dalam bahasa kita. Atau kagak disebutkan kata saya bersumpah, langsung bahasa kita mungkin diungkapkan demi Allah, berarti kan saya bersumpah demi Allah, misalnya. Dicukupkan dengan aljar, apa namanya, Ada juga yang pakai ada pakai ada itu kan, sumpah. Saya bersumpah dengan hari kiamat, saya bersumpah dengan ada yang mengatakan la di dalam contoh yang tadi dibacakan, Biasanya atau kita mengetahuinya la itu artinya adalah tidak. Tapi dalam dua ayat tadi, yang disitu ada kata sumpah, la tersebut digatakan, Dua kata, dua huruf la yang ada di dalam ayat tadi, itu disebutkan, ada yang mengatakan oleh para ulama, menafikan sesuatu yang tidak disebutkan di situ. Tapi yang selaras, yang pas dengan konteks. ditakdirkan artinya apa? Artinya, antara lain contohnya, la uqsi wubi yaumil qiyamah, kan kalau hari kiamat itu kan hari apa? Hisab. Hari pembalasan. Maksudnya la uqsi wubi yaumil qiyamah, la di sini adalah la sihhata lima tazzaumuna anna'u la hisab wa la iqab. Jadi ada sesuatu, kalimat sesudah kata la, yang tidak disebutkan. Yang diselahnya adalah mahluk dihilangkan, tapi artinya, maksudnya, seperti yang dijelaskan di sini, la sihhata, tidak benar, tidak, tidak betul apa yang Anda klaim, apa yang Anda yakini, bahwasannya tidak ada hisab dan tidak ada iqab. Karena orang, orang kufar, mereka punya pemahaman, ya hidup di dunia saja. Kalau udah di dunia selesai, udah selesai. Gak ada itu yang namanya hisab. Hisab. Gak ada namanya nanti di, kalau di dunia belum disiksa, nanti dia akan dibalas, hari pembalasan. Jadi, kemudian, jadi di situ kita menolak, tidak benar, apa yang Anda yakini demikian, bahwasannya tidak ada hisab dan tidak ada hisab dan tidak ada iqab. Kemudian setelah itu, baru dikatakan, uqasimu biyawmil qiyamah. dimulai bersumpah dengan hari kiamat. Bersumpah dengan nafsillawwamah. Apa isi sumpahnya, saya bersumpah dengan hari kiamat, dengan nafsillawwamah, annakum satu ba'athun, bahwa kamu semuanya pasti nanti akan dibangkitkan, dihisab. Ini satu pemahaman dari kafirman Allah, la'uqasimu biyawmil qiyamah, wa la'uqasimu bin nafsillawwamah. Kalau tidak tahu, diterjemahkan itu pakai tidak. Tidak atau tidak? Di sini ada tidak? Atau tidak ada kata tidak biasanya? Kalau yang diterjemahannya, bisa dilihat tuh. Apakah diterjemahannya, ada kata tidak, walaupun di situ ada huruf la'ah. Kalau tidak, nah ditakdirkannya tadi. Apa yang dimaksud adalah, la'uqasimu biyawmil qiyamah, mungkin. Huruf la, li'nafiil qasam. Ada juga yang memahami, kata la'uqasimu biyawmil qiyamah, wa la'uqasimu bin nafsillawwamah. Ini lagi menjelaskan, kadang-kadang dalam sumpah tersebut ada kata, ada huruf la. Maksudnya huruf la apa? Tadi satu. Yang kedua, ada yu yang memahami, huruf la di sini, li'nafiil qasam. Untuk menafikan, kata-kata, artinya tidak bersumpah. Benar-benar seperti yang dipahami. Di situ apa terjemahannya Pak Tano? Aku nih kan. Padahal ada la kan. Tapi di terjemahannya kagak ada. La. Padahal ada la. Artinya la itu kan artinya aku tidak. Tapi di situ di terjemahannya malah aku bersumpah. Ada juga yang memahami, maksudnya la di sini benar, artinya tidak. Terus, maknanya apa? La'uqasimu alaika biza'likal yawmi watilkan nafs, walakinni as'aluka gaira muqasim. Apa? Gaira muqasim. Atahsamu. Saya tidak bersumpah kepada engkau dengan hari tersebut dan dengan jiwa tersebut, tapi saya memohon padamu gaira muqasim. Tidak dalam keadaan bersumpah. Apakah Anda mengira bahwasannya, la najmah kita kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang kalau ketika sudah berserakan setelah kematian, innal amra minal zuhur. Tentunya tidak demikian. Perkara itu sangat jelas, sehingga tidak perlu sumpah. Ada juga yang memahami, katalah itu tadi benar-benar tidak bersumpah, cuma maksudnya tadi. Ada juga yang memahami huruf la di situ, dikatakan la ini za'idah tambahan. Makanya itu mungkin yang tadi akhirnya ini yang diambil dalam terjemahan, sehingga la tersebut tidak diartikan, karena di situ sebagai tambahan. Za'idah. Wajawabul kesan. Terus jawaban sumpah tersebut kan menjadi kalau dalam struktur skema sumpah tersebut, ada kata sumpah, sumpahnya dengan apa, isi sumpahnya apa, dan ada jawabannya. Ada jawaban sumpahnya di mana? Jawaban sumpahnya adalah, ayah sabul insan. Apakah manusia mengira? Pasti anda akan dibangkitkan, pasti anda akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan tentang tadi, bentuk sumpah yang pertama, yang dikatakan sumpahnya itu zahir, kelihatan. yang kedua, ada bentuk sumpah yang dikatakan mudmar, al-qasamul mudmar, yaitu yang tidak ditegaskan, dinyatakan di dalamnya dengan kata kerja, sumpah, dan juga dengan objek yang dijadikan sumpah, tapi dipahami dengan apa namanya dari, apa yang dikatakan di sini, wa innama tadullu alaihillam al-muakidah alati tadkulu ala jawabil qasam. Misalnya, firman Allah di dalam surat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 186, apa itu? Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Apa artinya? Pasti Anda akan diuji, dicoba balak dengan harta dan nyawa. Latublawunna. Di sini dipahamin kata ulama, di situ ada sumpah sebelumnya. Apa itu? Demi Allah pasti kita dicoba. Tapi kata demi Allahnya diapain? Dilangin. Karena Latublawunna. Terus, di mana kita mengetahui di situ ada sumpah yang dihilangin? Karena di situ ada kayak lam yang menunjukkan di situ adalah jawab ulqasam lam yang menegaskan, huruf lam yang menegaskan. Itu macam-macam sumpah. Anwa'ulqasam. Kemudian yang dikatakan juga berikutnya dalam sumpah tentang Al-Muqasam alayhi. Al-Muqasam alayhi. Yang disumpahkan itu kan sumpah demi apa? Tentunya demi Allah. Terus isi sumpahnya itu apa? Mungkin kayak gitu. Al-Muqasam alayhi yang dimaksud adalah yang ingin ditegaskan oleh orang dengan sumpah tersebut. Dia mau ngomong apa sih dengan sumpah tersebut? Dia ingin menegaskan apa? Maka yang pertama Al-Muqasam alayhi yuridu bilqasami tawqiduhu wa tahqikuhu. Yang diharapkan dengan sumpah tersebut, yang ingin ditekankan, yang diingin kuatkan dengan sumpah tersebut. Misalnya tentang dahulu ketika Nabi Muhammad SAW berdialog, berkomunikasi dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan juga ada orang Yahudi. Salah satu isi sumpahnya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah misalnya tentang al-umurul gaibah. Perkara-perkara yang gaib, khafiyah, yang tersembunyi. Kemudian sumpah untuk menegaskan benar itu gaib, tapi terjadi ada yang perkara gaib tersebut. Ini misalnya isi sumpah yang tersebut. Yang kedua, di dalam sumpah tersebut ada juga jawabul qasam, jawaban dari sumpah yang kadang-kadang disebutkan dan itu yang kebanyakannya demikian. Kadang-kadang jawaban dari sumpah tersebut di, apa ini? Nggak disebutkan. Di yuhzab. Dihilangkan. Kama yuhzabu jawabu law kathiran kekawli kalla law ta'alamuna ilmal yaqin. Misalnya, di dalam firman Allah yang dihilangkan ada jawab law. Law itu, kadang-kadang jawabannya dihilangkan. Misalnya dalam firman Allah, kalla sekali-sekali tidak, jika Anda mengetahui ilmu itu dengan yaqin. Terus apa kalau kita mengetahui jika? Setelah jika apa? Jawaban dari jika yang disebutkan. model-model gaya bahasa dengan ada yang dibuang seperti ini termasuk min ahsanil asalib. Apa ya? Gaya bahasa yang baik. Usluf yang hassan. li'annu yadullu ala tafkhim wa ta'azhim Karena itu menunjukkan sesuatu yang besar agung tafkhim wa ta'azhim Maksudnya bagaimana? Law ta'alamuna ma bayna i'dikum ilmal amri ilmal amri ilmal yaqin la fa'altum ma la yusufu minal khair Jadi kalla law ta'alamuna ilmal yaqin setelahnya itu dibuang. Karena itu untuk menunjukkan bahwasannya kalau benar-benar kita mengetahuinya seyakin-yakinnya maka kita akan melakukan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan karena kita benar-benar ilmul yaqin Contoh yang lain yang dihilangkan dihazab jawaban sumpah misalnya firman Allah di dalam surat al-fajr wal-fajri wal-layalin asri wal-syaf'i wal-water wal-layli iza yasr al-bidhalika qasamun lidhi hijr itu kan jawaban sumpahnya apa demi fajjar demi malam-malam sepuluh demi gage apa gage ganjil genap gage ada gage disingkatnya ganjil genap wal-syaf'i wal-water bahasa Al-Qurannya wal-syaf'i wal-water ganjil genap kemudian wal-layli iza yasr malam demi malam terus apakah itu semuanya adalah qasamun lidhi hijr terus apa yang disumpahnya apa isi sumpahnya tersebut maka dikatakan fal-muradu bil-qasam yanna zaman al-mutadhammin limithli hadil amal ahlun ayyuk simarrab azza wa jallabih falayah taju ila jawab ada yang mengatakan pemahaman yang dimaksud dengan sumpah buasnya waktu yang terkandung dengan itu kan waktu semuanya waktu ganjil apa namanya pajar malam-malam 10 malam ganjil genap tersebut dia pasti di dalamnya ada amalan-amalan yang Allah bersumpah dengan tersebut maka tidak perlu di jawaban makanya sudah jelas ada juga yang mengatakan jawabannya dihilang apa emang jawabannya engkau wahai orang-orang kafir mekah pasti akan diazab orang-orang kafir pasti akan diazab itu jawaban daripada sumpahnya tersebut bersumpah dengan demi fajar demi malam-malam 10 demi ganjil genap tapi gak disebutin itu isinya yang disumpahkannya itu apa yang disebut tadi yang dikatakan mahdub dibuang emang apa isinya contohnya pasti engkau akan disiksa wahai orang-orang mekah penduduk kafir orang-orang kafir yang ada di mekah ada juga yang mengatakan enggak gak dibuang itu disebutin apa itu isi sumpahnya atau yang disumpahkan tersebut yaitu ayat berikutnya inna rabbaka labil mirsad inna rabbaka labil mirsad kan ada disitu sungguhnya Allah mengawasi memantau melihat dan seterusnya kemudian ada juga yang dikatakan tadi sudah disebutkan juga kadang-kadang jawaban daripada sumpah dihilangkan dibuang karena sudah menunjukkan apa yang ingin dituju misalnya tadi yang dibahas jawaban daripada sumpah tersebut dibuang yang menunjukkan kepadanya firman Allah sudahnya yaitu maksudnya adalah pasti anda akan dibangkitkan pasti anda akan dihisap panjang demi matahari waktu dan waktu paginya demi bulan demi siang terus apa isinya baru agak panjang setelah bersumpah baru yang disumpahkan isinya sumpah adalah kod kod aflaha man zakkaha kan itu panjang wasyamsi wal qamari wal nahari wal layl itu masih bersumpah wassamai wal ardi wanafsin terus jawabannya atau apa kod aflaha man zakkaha ada juga mengatakan bagaimana dengan firman Allah yang ada sumpahnya di dalam surat al-buruj yang bagus dikatakan disini bahasanya bentuk model-model sumpah ini kagak perlu jawaban karena tujuannya adalah untuk menegaskan objek yang disumpahkan tersebut bahwasanya itu adalah bagian daripada bukti tanda-tanda kebesaran Allah ada juga yang mengatakan jawaban dari sumpah tersebut dibuang mahzub yaitu yang menunjukkan ayat Allah berikutnya ataupun ayat berikutnya kutila ashabul uhdud ayla annahum mal'unun bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dilaknat siapa itu orang-orang kafir mekah sebagaimana dilaknat dikutuk siapa ashabul uhdud para penggali parit kita tahu kan ada peristiwa dahulu yang disebut dengan cerita ashabul uhdud apa itu ashabul uhdud panjang cerita hanya itu ya kan yang sampai dibunuh ada orang yang itu yang ini disuruh belajar belajar ke dukun sama ketukang sihir sama belajar di ahli ibadah ibadah akhirnya Allah kasih petunjuk sehingga dia mantap belajar kepada orang yang ahli ibadah dan dia mantap kemudian dia bisa menyembuhkan raja gak mau ada orang yang punya keyakinan berbeda dengan keyakinan raja singkat cerita akan dibunuh dibuang dari mana dulu dibawa ke lautan atau ke gunung ke gunung ternyata semua pasukannya yang membawa mati dibalik lagi anak muda udah dua kali perusaha apa usaha untuk dibunuh gak berhasil apa kata anak muda engkau tidak bisa membunuhku kecuali dengan engkau kumpulkan orang-orang semua rakyatmu kemudian engkau pancung saya atau engkau salib saya kemudian engkau panah saya sebelum engkau menang engkau mengucapkan Bismillahirrabbil qulam demi Tuhan anak muda tersebut baru dengan itu engkau bisa membunuh saya lakukanlah instruksi anak muda benar anak muda itu mati kemudian melihat itu semuanya rakyat dan penduduk bukannya tambah takut sama rajanya malah sebaliknya beriman kepada Tuhannya anak muda Bismillahirrabbil qulam rajanya murka apa yang dilakukan raja tersebut disuruh galip parit semua yang masih tetap beriman dengan anak muda tersebut dengan Tuhannya anak muda yang kagak mau balik kepada agamanya yang diyakini oleh raja tersebut yang diwajibkan mereka akan dibakar hidup hidup itulah yang disebut dengan ashabul uhdud ashabul itu yang galiparit yang mereka membakar orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang-orang ashabul uhdud dilaknat dikutuk begitu juga orang-orang kafir mekah kuffar mekah karena bukti-bukti sudah jelas Nabi Muhammad yang mereka mengetahui bagaimana rekam jejaknya orang kafir mekah kan tahu Nabi Muhammad rekam jejaknya gimana gak ada Nabi Muhammad itu punya rekam jejak yang buruk Allah jaga Allah lindungi sehingga ya mereka gak punya alasan untuk menolak Nabi Muhammad selain daripada kesombongan dan lain-lain yang tersebut kemudian ada juga wayuqsamullahu kemudian yang keempat wayuqsimullahu kadang-kadang Allah ataupun Allah bersumpah dengan prinsip-prinsip keimanan yang kita wajib mengetahuinya misalnya Allah bersumpah dengan surat as-safat siapa dilihat kan sumpah juga was-safat is-safat faz-zajirat iz-zajirat fattaliyat zikra inna ilahakum lawahid isi sumpahnya itu demi apa itu was-safat apa ini was-safat saya kata utaranya apa sopat terjemahan apa itu rombongan yang berusaha mungkin para mereka tahu apa terus apa isi sumpahnya inna ilahakum lawahid sungguhnya Tuhanmu itu cuma satu itu isi sumpahnya Allah bersumpah dengan taw'id artinya tentang isi sumpah tentang tah'id kadang-kadang juga Allah bersumpah tentang Al-Quran itu hak misalnya isi sumpahnya adalah benar-benar Al-Quran itu adalah Al-Quran Karim ataupun dengan Nabi Muhammad itu adalah Al-Haq Yasin wal-Quran demi Al-Quran Al-Hakim innaka benar-benar engkau wahai Nabi Muhammad laminal mursali ataupun juga isi sumpahnya ataupun jawaban sumpahnya itu tentang balasan ancaman dan janji wazariyati zarwa falhamilati wiqra fal muqassi faljariyati yusra fal muqassimati amra apa isi sumpahnya atau jawaban sumpahnya innama tu'aduna la sadiq apa yang engkau dijanjikan itu benar-benar akan dibuktikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa inna dina la waqih ada juga isi sumpahnya jawaban sumpahnya tentang hal insan keadaan manusia misalnya wal-layli apa isi apa isi sumpahnya inna sa'yakum la shatta sungguhnya yang dilakukan oleh manusia la shatta apa ini la shatta macam-macam ada orang A ada orang B ada orang C macam-macam perbuatan mudah-mudahan kita Allah bimbing Allah ingatkan Allah jaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik perbuatan-perbuatan yang dirudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima yang dikatakan wa al-qasamu imma ala jumlah al-khabariya wa wal-galib bentuk sumpah itu bisa jadi kalimat kata khabariya jumlah khabariya jumlah informatif lah ada juga yang dalam bentuk kalimat yang talabiyyah filma'ana ada yang sifatnya bukan informatif tapi adalah request permintaan yang khabariya misalnya innahu lahak fawarabbis samai wal'ar innahu lahak demi Tuhan langit Tuhan langit dan Tuhan bumi sebenarnya itu adalah al-haq ini kayak informatif berita ada yang sifatnya permintaan misalnya di dalam seperti firman Allah fawarabbika lanas alannahum ajma'in kita demi Tuhanmu pasti kita akan tanyakan mereka permintaan permintaan apa ini yang nanti lata soalan lukasam wa ahwalul muqsambihi kemudian beda gak sih antara sumpah dengan syarat al-qasamu wa syartu kadang-kadang sumpah dan syarat itu berkumpul di dalam ayat al-Quran maka maka mana yang didahulukan apakah yang didahulukan sumpah atau syarat maka yang didahulukan itulah yang dijawab tersebut kalau sumpah mendahuli daripada syarat maka jawabannya itu adalah milik sumpah sehingga dari jawaban tersebut sumpah sumpah yang didahulukan tersebut sumpah sumpah surat Mariam ayat 46. Yang artinya, kalau engkau kagak berhenti, kita akan rajam. Di situ ada syarat, dan juga di situ ada sumpah. Mana sumpahnya? Sumpahnya enggak disebutin katanya. Karena di awal itu ada pemahaman maksudnya, Wallahi, demi Allah. Kalau engkau enggak stop, kalau enggak berhenti, pasti kamu akan dirajam. Ada pemahaman demikian. Kemudian huruf lam yang masuk ke dalam syarat, itu bukan lam yang menjawab sumpah. Seperti yang di dalam firman Allah, Tapi lam tersebut adalah sebuah bentuk, sebuah alat yang menunjukkan syarat, Ini ada dalam bahasa Arab yang disebutkan huruf lam, apakah dia untuk menunjukkan jawaban, Ataupun dia ada tu syarat. Di sini yang dikatakan, kalau yang di dalam firman Allah, Wattallahi, la'aki, dan na'asna makum, maka huruf lam tersebut, dia ada tu syarat. Kemudian juga, ada juga lam tersebut, disebut dengan lam mu'zina. Ada juga yang dikatakan mu'ati'ah. Artinya adalah dia penghantar untuk jawaban kepada sumpah. Misalnya di dalam firman Allah, Di surat Al-Hashar ayat 12, Allah SWT berfirman, Lain ukhriju, la'yakhrujuna ma'ahum, Wala'in kutilu, la'yansurunahum, Wala'in nasaruhum, la'yewallunnal adbar, Summa la'yansurun. Itu, la'nya yang ada di situ, Yang dikatakan, la'in, la'nya tersebut, la'in, 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 la'nya itu. Kalau in kan syarat, dia pakai la'in. Itu dikatakan lam-nya tersebut adalah, Al-lam, al-mu'ati'ah, al-mu'ati'ah, ataupun mumahidah. Wala'uqal kemudian, Ini, ini tentang syarat tersebut. Terakhir, Ada juga, jadi, la' yang masuk ke dalam syarat. Ada juga yang dikatakan, Lam, yang masuk ke dalam sumpah, Yang syarat tersebut, dan itu bukan sebuah kewajiban. Bisa juga dihapuskan. Misalnya, yang dalam firman Allah, Wa'in lam yantahu amma yakulun, La'yamasanna alladina kafaru minumma'adabun alim. Ada juga yang masuk ke dalam jawaban sumpah, La'li syarat. Duhulul lampi wa'annau laysa bimajzuh. Misalnya, La'ini jita ma'atil insu wal jin. Ala'ayyatu bimisri hadal Qur'an. La'yatu nabimisri. Kata-kata, La'yatu nabimisri, Jawaban, Ada jawaban kepada syarat tersebut. Ada beberapa terakhir, Ada beberapa kata-kata kerja, Ada sebagian, Ada beberapa kata kerja, Yang diperlakukan seperti sumpah. Kan sumpah itu tujuannya adalah untuk menegaskan, Al-muqsa ma'adaihi, Yang disumpah, Isi konten yang disumpah itu harus berarti menegaskan. Ada sebagian kata kerja, Yang dianggap berlaku seperti itu. Misalnya, Firman Allah SWT Yang disebutkan di dalam surat Al-Imran, Ayat 187, Kata-kata, La'tubayyinun nahulinnas. Itu kata kerja-nya itu, Yang disitu ada huruf lam sebelumnya, Yang itu menunjukkan sumpah. Kalau punya sumpah. Yang artinya, Bersumpah lah mulqasam, Jawab ulqasam liana akhdal mitak li ma'nal istihalaf. Pasti bersumpah engkau akan, Apa namanya Allah mengambil Perjanjian orang-orang Al-U Yang diberikan kepada kitab, Anda wajib menjelaskan apa isi kitab tersebut. وَحَمَلَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى هَذَا قَوْلِ تَعَالَ Begitu juga yang dipahami oleh sebagian ahli tafsir Atau ahli tafsir, Firman Allah SWT Di dalam surat Al-Baqrayat 83 Wa'idh akhadna mitak bani Israel La ta'buduna illallah Begitu juga firman Allah Wa'idh akhadna mitakukum La tasfikuna dimakum Jadi kayak akhadna mitak itu kayak bersumpah tersebut Ataupun kata kerja Yang diperlakukan gaya sumpah tersebut Misalnya firman Allah juga Yang di dalam surat An-Nur Surat An-Nur ayat 55 Wa'adallahul ladhina amanu minkum Wa'amilus salihat Layastakhlifannakum Kata-kata layastakhlifannakum Itu yang diperlakukan seperti kayak sumpah Bahwasannya Allah memberi janji kepada orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Mereka akan dijadikan Khalifah fil'ar Sebagaimana Kamastakhlapa Sebagaimana Allah menjadikan orang-orang Sebelum mereka Hadhaubillahi taufiq Demikian yang bisa disampaikan dari pembahasan Sumpah Kesempatan berikutnya kita akan baca nanti Jadalul Quran Apa itu jadalul Quran Debat Al-Quran ada isi debatnya juga kan Ada debat Dialog Apa ya Debat, dialog Di dalam al-Quran dialog kan komunikasi Tapi ini jadal Jadal itu artinya apa Debat Apa Porkes nebak Ini debat Saya ngomong A Dia ngomong B Debat Kayak sekarang kan kita Kalau ini kan ada Bahkan ada perlombaannya itu Debat kontes Ada salah satu tema Topik Pro dan kontra Menjadi acara tuh Ada pro Dan kontra Debat Al-Quran ada Model-model yang ayat-ayat tersebut Yang isinya adalah kayak De Debat Ngomong begini Berdebat lagi Ngomong begini Debat lagi Ngomong begini Debat lagi Apakah dialektika Logika Retorika Pakai kakak Semua itu Dialektika Retorika Apa lagi Bukan retorika Bukan Apa yang disebut dengan Jadalul-Quran Jadalul-Quran Yaitu tadi Jadal-Jidal Jidal katanya berantem Berdial Cuman maksudnya disini Mungkin debat Mungkin bahasa kita adalah Debat Tentunya Debat yang bukan Misalnya debat kusir Debat kusir Maksudnya ada debat kusir Berdebat Jadalul-Quran Insyaallah Misalnya Misalnya disini Apa namanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Fala teja'alu lili anda Da'u antum Ya ayyuan nas Misalnya Allah berseru Ya ayyuan nas U'ubudu rabbakum Ada model yang demikian Ada juga Misalnya Dialog yang disampaikan Apakah Amkuliku Langit dan Bumi Misalnya Dan macam-macam Ini contoh-contoh Bentuk-bentuk Yang dikatakan Jadalul-Quran Dan bagaimana Al-Quran punya Metode Punya Cara Di dalam Jadalul tersebut Ada yang mau komen Silahkan Kalau enggak ada Mau komen Silahkan Pak Pak Agus Cahyadi Bukan Kalau yang dikata-kata La'allakum La disini Bukan Kayak itu La'alla Itu dikatakan La'alla Itu masuk kepada La'alla La'alla Itu adalah Salah satu Inna wa akhwatua Atau Kanau akhwatua Kayaknya Inna wa atua Salah satu Bentuk Bukan Beda dengan La' yang tadi Kita Beberapa Baca Terbukan La'alla Disitu Artinya adalah Pasti Tarodji Yang dikatakan Litarodji Beda dengan La' yang tadi kita Bacakan tersebut Beda Karena tulisannya Juga beda La'alla Itu jadi Satu keutusan La'alla Kalau yang tadi Kita baca Apakah dia Sesenahnya Panjang La' Yang artinya Tidak Atau La' yang masuk Kedalam Fi'il Fi'il Kata-kata kerja Beda tersebut Ada Lanahi Ada Lanafi Kalau yang tadi La'alla Itu Kesatuan Dan itu Adalah Yang tadi Daripada Inna Inna atau Wakwat Tuhan Ada Jadi Apa ya Menjelasin Dalam Pembahasannya Itu Ada Tentang Bentuk-bentuk Huruf-huruf Atau Huruf Huruf Yang dia Punya Makna Dan punya Setelah itu Dia punya Pattern Tersendiri La'alla Di situ Semerip Dengan Inna Secara Pattern Pola Tapi Secara Maknanya Beda Secara Maknanya Punya Makna Tersendiri Cuman Polanya Kalau Ada Kata Yang Dimasukkan Sesudahnya Dia Harus Nasof Atau Inna Itu Tarfa'ul Istansibul Isma Wa Tarfa'ul Qabar Menasofkan Isimnya Dan Merofakkan Qabarnya Pola Al-Besor Belajar Lagi Ilmu Saya Belajar Lagi Ilmu Nah Ya Lagi Al-Hamla Rabbil Al-Alimin Zakkirna Minum Manudina Alimina Minum Jailna Urzuqna Tilawatahu Watadaburahu Watatbikahu Ana Layli Watrafan Nahar Ijal Hujjatan Lana Lahujjatan Ya Rabbil Alamin Allahumma Allahumma Inna Nauz Bika Min Ilmin La Yanfa' Min Kalbin La Yakhshaa Min Naf La Tashba' Min Dua' In La Yusma' Wa Nauz Bika Rabbana Min Ha Ula'il Arba' Rabbana Taqabbal Min Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Barakatuh Tunggu Poses Pembayaran Alhamdulillah Poses Pembayaran Berhasil Baik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Tujuh Langkah Infak Melalui GoPay Pertama Buka Aplikasi Gojek Di HP kita Jangan HP orang lain Lalu Kita Tunggu Setelah Muncul Menunya Kita Klik Tombol Bayar Pastikan Saldonya Ada Lalu Kemudian Kita Scan QRIS DKM Nurulisan Arahkan Kamera HP Kita Ke QRIS Lalu Kita Tunggu Proses Pembayaran Alhamdulillah Proses Pembayaran Berhasil Baik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Tujuh Langkah Infak Melalui Lalu